Kita ke informasi selanjutnya, anggota unit reskrim Polsek Tegal, Sari, kota Surabaya, meringkus seorang calau penerima peserta didik baru SMP dan SMK yang menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. Pelaku menjanjikan anak korban masuk ke sekolah SMP dan SMK tanpa melalui tes seleksi untuk meyakinkan korbannya pelaku yang hanya sebagai tenaga kontrak petugas kebersihan ini mengaku sebagai sopir kepala dinas yang memiliki kedekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadiki Afrian, pria usia 43 tahun yang merupakan warga Sukorejo, Surabaya, terberkutik saat digelandang anggota unit reskrim Polsek Tegal, Sari, Surabaya. Pelaku ditangkap setelah melakukan penipuan terhadap orang tua siswa dengan menjadi calau yang mengaku bisa meloloskan dua anak pelapor ke sekolah SMP Negeri 10 Surabaya dan SMK Negeri 2 Surabaya tanpa tes. Pelaku mengaku bisa meloloskan anak pelapor lantaran ia bekerja sebagai tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pelapor minta uang hingga Rp2.020.000.000 pemirsa sebagai biaya tanpa tes dan seleksi PPDB tahun 2023. Janji-janji yang disampaikan, yang bersangkutan ini awalnya memperkenalkan bahwa yang bersangkutan ini berprofesi bekerja sebagai driver, sebagai supir kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Itu yang menjadi jalur, yang menjadi janji-janji yang bersangkutan bisa memasukkan putranya Sodari Ferry Anggreni dan Fitri Ika Wanti ini ke SMP Negeri 10 Surabaya maupun SMK Negeri 2 Surabaya tanpa melalui jalur seleksi.